Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'inal maritun niwadin Wassalatu wassalamu ala ashril almi'aywa mudasalin Sayyidina wa mualana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Dipancar luaskan dari kompleks Lembaga pengembangan da'wah al-bahca Sendang sumber cirebon Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada Kami mendapatkan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rabbalalamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan sore hari ini Kita dapat bersua kembali sahabatku ya Kali ini dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinil islam Seperti biasa di rabu sore Kita akan kembali belajar bersama al-sati dari lembaga pengembangan da'wah al-bahca Cirebon Yaitu bersama al-ustad muhammad sayi khu Sahabatku Informasi untuk anda Sahabatku bagi anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioko.com www.radioko.online.com Atau di www.buyayahya.org Atau anda juga bisa menyaksikan langsung live streaming di facebook radio Cirebon Dan alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita Al-Ustaz Muhammad Langsung haja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Masya Allah Berdoa Antum dan paham dengan semua Alhamdulillah Sehat dan afiat Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Baik Ustaz di kesempatan pesantren hatiku suara ini Ada tema apa yang akan disampaikan Ustaz? Insya Allah kita akan membaca tentang Apa sebab tersebarnya ilmu tasawuf ya Setelah zaman Setelah zaman tabi'in ya Setelah zaman tabi'in lah Tidak dari zaman sahabat itu Ya baik masyarakat Fadal Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wal khair wa syarim wa syiatillah La hawla wa la quwata Illa billah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala Amma ba'du Allahumma Allahumma Jalal hadal matri Sebaban Lai gufarani Dhunubina Walisadri Ayubina Alitarkiyati Dharujatina Intaka Walitakuyati Imanina Wa taqwana Wa jalui Allah Sabri Nijatina Mujudna Dilmahya Walmahat Masih Dajjal Wa jalui Allah Sabri Nijatina Min Adab Al-Qabri Bin Adab Ya Allah Ya Aziz Ya Ghaffari Allah Ya Karim Ya Bar Berahmatika Ya Rahman Rahimin Amin Ya Rabbal Alamin Yang memuliakan Guru kita semua Buaya Serta keluarga Semoga Allah Subhanahu Tersantai Berikan kepada beliau Umur panjang Dalam keadaan Sehat Dan berikan Buka kepada beliau Taufiknya Sehingga beliau Diberikan Kemudahan-kemudahan Dalam segala urusan Terutama Dalam urusan Da'wah Beliau Memimbing kita Semua Umat Islam Untuk lebih dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kang Irfan Dan juga para orang tua kami Para pendengar radio Keimanapun Anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan Kali ini Allah Memberikan Kepada kita Kemampuan Untuk bersama-sama Meraja'ah Mertola'ah Dan juga Alhamdulillah Kita diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kondisi Atau keadaan Sehat Walafiat Dan Alhamdulillah Kita diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu banyak Ni'mat Alhamdulillah Semoga dengan Ni'mat-ni'mat Yang Allah Berikan ini Dan kesempatan Yang Allah Berikan ini Bertanda Allah Menghendaki kebaikan Untuk kita semua Di dunia Dan di akhirat Amin 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 Kang Irfan Kita semua Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Baiklah kita lanjutkan Kita sampai pada pembacaan Pada kesempatan Yang lalu adalah Kenapa tidak ada Pengembangan Atau apa namanya Pembahasan detail Tentang tasawuf Kecuali muta akhirun Setelah generasi tabiin Setelah itu baru ada pembahasan Mulai dibahas Tentang tasawuf Tentang tazkiatun nafas Dan seterusnya Nah disini Ada pertanyaan pada waktu itu Kalau di atas alul kathirun Anis sabab fi adami duhur Ada yang bertanya-tanya Kenapa Apa sebabnya Kenapa tidak ada Ilmu atau ajakan Untuk kembali kepada Ilmu ini Ilmu tasawuf Kecuali setelah Selesai masa sahabat dan tabiin Kenapa ini baru muncul Ajakan-ajakan untuk Tasawuf ini Untuk tazkiatun nafas Kenapa ajakan-ajakan itu muncul Setelah generasi tabiin Bukankah generasi emas Itu adalah Generasi sahabat dan tabiin Yang mana adalah generasi terbaik Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Jawabnya adalah Jadi Pada zaman Sahabat dan tabiin itu Tidak butuh dengan Ajakan untuk hal-hal ini Tidak perlulah Adanya ajakan Tasawuf ini Kenapa Karena pada zaman itu Pada masa itu Mereka adalah Orang-orang yang Takwa Bertakwa Mereka orang-orang yang warok Ya kalau kita baca Bagaimana kehidupan Para sohabat Para sohabat Tuhan para sohabat seperti apa Bagaimana kehidupan Sayyidina Abu Bakar Yang menginfakan semua hartanya Bagaimana kehidupan Sohabat Umar Yang sangat tegas sekali Di dalam Berapa hal Termasuk juga ibadahnya Tidak Dirakukan lagi Bagaimana Sayyidina Usman Yang khatam Quran Perkali-kali ya Luar biasa Jadi kehidupan-kehidupan Ibadah mereka itu Sudah otomatis Artinya Karena mereka Keinginan untuk Beribadah Merekatkan diri kepada Allah Menjauh dari dunia Takut akan Alam barja Alam Akhirat Takut dengan Neraka Mereka benar-benar Sudah Sangat Sangat Sempurna Jadi Tidak perlu Dengan adanya Ajakan-ajakan Tasawuf itu Karena mereka Pelaku Tasawuf itu sendiri Dan juga Karena Mereka itu Masih dekat Dengan Rasulullah Yang mereka ingat adalah Bagaimana kehidupan Rasulullah S.A.W Sebagai Sang Apa namanya Pemimpin Umat Baik dari Kolongan jin Atau kolongan manusia Pemimpin umat Bahkan Rahmatanil alamin Pemimpin seluruh alam Ini Para sahabat Kalau ingat Bagaimana kehidupan Rasulullah Bagaimana Beliau dalam Memandang dunia Bagaimana Beliau di dalam Apa namanya Keluarga Bagaimana kehidupan Hatta keluarga beliau Seperti apa Kehidupannya Sehingga Mereka Apa namanya Sangat dekat Dengan contoh Yang paling agung Pasti Mereka akan Meniru itu Dan masih Ternyeng-nyeng kan Jadi masih Ya dulu Rasulullah Begini Rasulullah Begitu Masih begitu Terus Karena apa Sangat dekat sekali Dan mereka Mengamalkan Apa yang diamalkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Belum perlu Pembahasan-pembahasan Untuk Tasawuf Zuhud Kembali Kepada Allah Tawbat Menjauhi dunia Belum perlu itu Karena sudah memang Melakukan itu Mereka Jadi Mereka Sudah berlomba-lomba Bergegas Untuk apa Meniru Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dalam segala hal Dalam 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 Mujahadah Dalam hal Ibadah Seterusnya Mereka Tidak perlu Untuk Butuh Orang Yang Mentalkin Mereka Menjadi Mursyid Mereka Sudah gak perlu Karena mereka Sudah Mursyidnya Siapa Ya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Walaupun sudah wafat Yang mereka ingat Ya Rasul Dulu seperti apa Seperti itu Sudah gak butuh Mursyid Baru Belum butuh Karena zaman itu Zaman Masih Luar biasa Dalam Dalam Ketakuan Bagaimana Mereka Butuh Mursyid Tentang Ilmu Yang Mereka Sendiri Sedang Menjalankannya Mereka Pelakunya Jadi Gak 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 Gampangnya Gak 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 Si'ir Tasbahu Lazimatan Wadaruryatan Indah Tafas Jilahan Wadda' Fit Ta'bir Auliman Yuridu Minal Ajanib Ayut Kina Ayut 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 Fahhamaha Weta'arraf Aleyha Aul Indama Yusbihu Hadal Ilmu Daruratan Min Darurati Ijtimah Kabakiyyat Al-Ulum Allati Nasyad Wa Ta'allafat Ala Tawalil Usur Fi Awkot Hiha Al-Munasibah Jadi Perumbamaan Mereka Itu adalah Seperti Orang Arab Murni Orang Arab Asli Pada Zaman Arab Yang Berbahasa Arab Yang Belum Campur Dengan Bahasa Bahasa Ajam Belum Campur Dengan Bahasa Bahasa Lain Baik Dari Barat Atau Dari Timur Sehingga Mereka Benar-benar Mereka Menggubah Syair Ya Otomatis Sudah Apa Namanya Ya Sudah Memang Dari Apa Ya Dari Otomatis Dari Tabiatnya Mereka Dari Dari Apa Namanya Rasa Mereka Sudah Jadi Seperti Penyair Bahasa Indonesia Yang Dulu Melayu Yang Bahasa Melayu Murni Sudah Mereka Tidak Usah Belajar Bahasa Indonesia Karena Mereka Sudah Tahu Nah Ini Seperti Penyair Penyair Itu Sudah Nggak Perlu Belajar Nahu Sorof Balago Karena Mereka Bahasanya Begitu Sudah Yang Mana Bahasa Itu Mereka Ambil Dari Apa Namanya Moyang Moyang Mereka Seperti Itu Dari Dari Generasi Ke Generasi Semacam Itu Jadi Nggak Perlu Nah Yang Perlu Ilmu Nahu Yang Perlu Balago Yang Perlu Itu Adalah Orang Orang Yang Sudah Bahasanya Berubah Atau Orang Selain Bahasa Arab Di Luar Bahasa Arab Orang Ajam Orang Ajam Orang Yang Tidak Berbahasa Arab Yang Ingin Tahu Tentang Bahasa Arab Ingin Memahami Bahasa Arab Ya Perlu Belajar Nahu Sorof Balago Apa Agar Faham Bagaimana Cara Orang Arab Mengungkapkan Terima Kasih Bagaimana Cara Orang Arab Mengungkapkan Kegembiraan Bagaimana Orang Arab Mengungkapkan Ta'jub Bagaimana Orang Arab Mengungkapkan Apa Namanya Kesedihan Dan Seterusnya Kan Itu Gaya Bahasa Jadi Ya Kalau Apa Namanya Orang Yang Bukan Arab Ya Harus Belajar Kalau Yang Orang Arab Asli Yang Perlu Nah Maksudnya Seperti Itu Mereka Sudah Otomatis Membahas Tentang Apa Mengamalkan Itu Jadi Justru Kalamnya Mereka Itulah Yang Jadi Hujah Untuk Ilmu Ilmu Setelahnya Ilmu Ilmu Bahasa Setelahnya Hujahnya Apa Hujahnya Adalah Syair Dari Orang Arab Siapa Gitu Kan Kemudian Ada Mereka Boleh Hujahnya Adalah Ada Orang Arab Mengungkapkan Begini Dipaca Rofa Dipaca Nasob Apa Jadi Yang Menjadi Hujah Adalah Kalam Mereka Atau Ungkapan Mereka Apa Namanya Yang Yang Masih Murni Yang Belum Kemasukan Lahan Seperti Yang Pernah Saya Kisahkan Juga Abu Aswad Adul Ali Yang Beliau Punya Putri Kemudian Sedang Berada Di Balkon Atas Yang Mereka Bisa Melihat Langit Orang Zaman Dulu Tidak Ada Lampu Lihat Atas Langit Sedang Cerah Itu Bintang Bintang Tampak Jelas Masya Allah Indah Bagus Kemudian Ada Bulan Terang Bulan Bintang Bintang Ada Di Masya Allah Saya Pernah Di Daerah Pegunungan Masuknya Kabupaten Pekalongan Selatan Di Di Pegunungan Kita Lagi Ada Cara Di Kita Melihat Ke atas Karena Di Pegunungan Tidak Ada Lampu Lampu Itu Bintang 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 Mencoba Saja Kalau Ingin Tau Tidak Harus Ke Gunung Atas Misalkan Ke Daerah Atau Tempat Yang Tidak Ada Lampunya Tempat Yang Masih Gelap Terang Terang Bulan Lampu Lampu Lihat Ke Atas Lagi Bintang Bintang Itu Kayak Mau Pada Jatuh Nah Itu Putrinya Abu Aswad Mengatakan Kepada Ayahnya Ma'ah Sanus Samai Ma'ah Sanus Samai Nah Itu Oleh Abu Aswad Duh Aliyah Dijawab Apa Namanya Al-Kawagi Wal Komar Dan Seterusnya Kalau Dibahas Indonesia Anaknya Bertanya Apa Yang Indah Di Langit Ayahnya Menjawab Yang Indah Itu Bulan Bintang Bintang Planet Galaksi Kelihatan Yang Indah Itu Kemudian Kata Anaknya Ayah ini Gimana Saya Maksudnya Takjub Mengungkapkan Takjub Mengungkapkan Sebuah Ketakjuban Merasa Bahwa Ini Alanggah Indahnya Kalau Dibahas Indonesia Kan Begitu Kata Ayahnya Kalau Kamu Ingin Mengungkapkan Ketakjub Keindahan Maka Suruh Kata Beliau Bacalah Fathah Jadi Jangan Dibaca Doma Jangan Ahsanu Samai Tapi Bacalah Fathah Dengan Mengatakan Ma'ah Sana Sama'ah Ma'ah Sana Sama'ah Artinya Adalah Alangga Indahnya Langit Itu Jadi Ini Orang Arab Jadi Sudah Masuk Lahan Lahan Itu Karena Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Mengungkapkan Seperti Orang Sama'ah Sekarang Mungkin Kalau Pakai Bahasa Melayu Masih Bingung Bingung Kalau Ada Orang Memaknai Pakai Bahasa Melayu Kuno Itu Barangkali Orang Sekarang Tidak Faham Nah Ini Apa Namanya Orang Arab Anak Anaknya Sudah Mulai Tidak Faham Dengan Bahasa Bagaimana Mengungkapkan Ta'jub Bagaimana Mengungkapkan Rasa Bahwa Ini adalah Indah Alangga Indahnya Keta'juban Jadi Tidak 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 Dari Satulah Mulai Apa Namanya Butuh Ilmu Nahu Yaitu Ilmu Untuk Ungkapan Ungkapan Diajarkan Kepada Anak Anak Jadi Perlu Diajarkan Yang Semacam Itu Karena Anak Itu Mungkin Dia Mendengar Bahasa Dari Timur Mendengar Bahasa Dari Barat Jadi Bahasa Arab Nggak Jelas Seperti Sekarang Kalau kita Pergi Ke Arab Sudah Banyak Yang Bahasa Arab Nggak Jelas Jadi Mereka Perlu Belajar Ilmu Nahu Orang Arab Nggak Tahu Karena Sekarang Sudandomir Sudah Nggak Jelas Anta Yakkul Anak Yakkul Dan Seterusnya Jadi Sudah Pakai Yak Semua Padahal Kalau Anta Takkul Kalau Kamu Perempuan Anti Takkulin Gitu Kan Anak Akul Bukan Anak Yakkul Semua Yakkul Semua Sekarang Sudah Lupa Yukkul Ini Jadi Bahasa Arab Itu Perlu Dipelajari Oleh Orang Yang Semacam Ini Yang Sudah Bahasanya Hilang Jadi Ketika Seterusnya Kalau Dipelajari Diajari Ini Indomir Mukhotob Ini Indomir Mutakalim Ini Indomir Goib Dan Seterusnya Seperti kita Yang ingin Belajar Bahasa Bahasa Arab Kalau Orang Dulu Sudah Nah Ini Para Sohabat Ibaratnya Itu adalah Seperti Orang Arab Asli Yang Mana Mereka Ketika Berbicara Menggubah Syair Dan Seterusnya Sudah Otomatis Ya Mereka Kalau Ditanya Apakah Ini Marfu Madzum Atau Apa Ya Tidak Tau Karena Tidak Ada Istilah Itu Pada Masa Itu Istilahnya Muncul Setelahnya Kemudian Di Istilahkan Oh Ini Rova Ini Nasob Ini Doma Fatha Fatha Kasro Dan Seterusnya Bahkan Harokat Dan Titik Itu Kan Setelah Zaman Sohabat Setelahnya Apa Namanya Bukan Pada Zaman Sohabat Mereka Tidak Butuh Harokat Karena Mereka Sudah Otomatis Faham Bentuknya Begini Berarti Ini Pasti Non Bentuknya Begini Ini Pasti Bak Sekarang Sudah Mirip Kalau Tidak Ada Titik Kita Tidak Bisa Baca Macam Itu Ini Kenapa Ilmu Tasawuf Tidak Ada Pada Zaman Sohabat Karena Mereka Pengamal Tasawuf Itu Sendiri Maka Tidak Perlu Teori Nah Orang-orang Yang Tidak Mengamalkan Tasawuf Itu Orang Yang Perlu Teori Perlu Belajar Teori Tasawuf Untuk Dipraktekan Semacam Itu Nah Itulah Di antara Jawaban Kenapa Para Sohabat Dan Para Tabiin Belum Ada Pembicaraan Atau Membicarakan Tentang Tasawuf Yang Mereka Bicarakan Amal Amal Kita harus Sholat Kita harus Sodak Sebagaimana Kita lihat Rasulullah Harus Begini Harus Begitu Jadi Mereka Belum Membahas Tentang Teorinya Teori Datang Belakangan Jadi Setelah Melihat Jadi Kehidupan Rasul Itu Begitu Kehidupan Sohabat Begitu Akhirnya Orang-orang Sekarang Kenapa Tidak Sama Dengan Kedupannya Rasul Kenapa Tidak Sama Dengan Kedupan Sohabat Maka Perlu Dibuat Teori Teori Namanya Zuhud Teori Namanya Warok Teori Namanya Kona'ah Dan seterusnya Teori Namanya Mujahadah Teori Namanya Mungkin At-Tahali Takholi Tahali Tahali Kemudian Tajali Dan seterusnya Itu Teori-teori Semacam Itu Datang Belakangan Setelah Masyarakat Tidak Mengamalkan Teori-teori Tersebut Sehingga Perlu Adanya Teori Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Setelah Satu Baik Masya Terima Kasih Pembaharan Maternya Di Sisi Partamaka Ini Kita Kembali Setelah Yang berikut ini Sahabatku Kemudian Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Wesad Muhammad Jaku Pastikan Anda Sahabatku Tetap Di Radio Inspirasi Spiritati Radio Inspirasi Spiritati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengamangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Jirebon Terima Kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dalam Program Pesan Teran Hatiku Baik Anda Yang Sertini Sedang Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Audio Streaming Atau Live Streaming Di Facebook Radio Kujerbon Di Sisi Kini Kita Langsung Sahabatku Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Jaku Baik Tafadul Ustadz Melanjutkan Materinya Terima Kasih Melanjutkan Pembahasan Tadi Kenapa Pada Zaman Sahabat Tidak Dibahas Tentang Ilmu Tasawuf Kona'ah Zuhud Apa Namanya Dan Seterusnya Karena Mereka Pelakunya Atau Mereka Yang Sudah Menjalankan Itu Semua Jadi Tidak Perlu Teori Lagi Yang Perlu Teori Itu Yang Kita Tidak Tau Apa Itu Zuhud Konah Itu Seperti Apa Apa Itu Kita Warok Seperti Apa Kemudian Ijtihad Seperti Apa Atau Mujahadah Seperti Apa Dan Seterusnya Khushu Seperti Apa Mereka Sudah Khushu Kalau Kita Khushu Seperti Apa Baru Teori Belum Tahu Bahkan Definisi Khushu Apa Belum Tahu Maka Perlu Teori Seperti Orang Seperti Kita Orang Ajam Yang Perlu Belajar Ilmu Nahu Sorof Balakho Dan Seterusnya Untuk Memahami Bahasa Arab Selanjutnya Beliau Menjelaskan Fasuhabat Wattabiun Wa Ilam Yatasam Maw Bismil Mutasawifin Kanusufin Fi'lan Jadi Para Sohabat Dan Tabi'in Ini Walaupun Mereka Tidak Diberi Nama Mutasawifin Atau Tidak Disebut Dengan Ahli Tasawuf Tapi Mereka Orang Orang Sufi Yang Sesungguhnya Wa Ilam Yakunu Kadalika Isman Wa Mada Juradu Bittasawuf Aksar Min Ayya Ishal Mar'u Lirabbihi Lali Nafsihi Wa Yitahalla Bizzuhdi Wa Mulazamati L'ubudiyati Wal Ikbali Allallahi Bilruhi Wal Qalbi Fi Jami'il Awqad Wasair Kamalat Allati Wasala Bihak Sohabah Wattabi'un Min Haithur Ruki Arruhi Ila Asmad Darujat Sehingga Apa namanya Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tasawuf itu sendiri Adalah Ketika Seseorang hidup Untuk Tuhannya Bukan untuk dirinya Jadi hidupnya dia itu adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan karena Untuk Egonya sendiri Kalau orang sudah hidup untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya adalah Karena Mengikuti jalan yang Allah Gariskan Bukan mengikuti hawa nafsunya sendiri Maka itulah yang disebut dengan Orang Tasawuf Kemudian orang tersebut Menghiasi dirinya dengan Zuhud Kemudian senantiasa dia Ibadahnya itu Bukan hanya di masjid saja Dimanapun tempatnya dia Beribadah Baik dalam Perdagangan Sehingga tidak curang Ibadahnya orang Perdagang adalah Jujur Baik dalam Apa namanya Pekerjaan Ketika dia menjadi karyawan Ya menjadi karyawan Yang benar-benar Menjalankan Pekerjaannya dengan Baik Dan itulah menjadi Ibadah Dimanapun dia Dia berada Wal ikbal Allah Bir ruh Wal kolb Fi jami'il auqad Senantiasa Dia senantiasa Tawajuh Menghadapkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fokusnya hanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala waktu Dan semua Sifat-sifat Kesempurnaan Yang sudah Dijalankan oleh Para suhabat Dan Para tabi'in Yaitu Tingginya Atau Apa namanya Naiknya Pangkat rohani Secara rohani Sampai kepada Derajat yang tertinggi Sehingga Sehingga mereka tidak cukup Dengan hanya Ikrar saja Saya muslim Saya beriman Bukan hanya Itu saja Dan bukan Hanya Kewajiban-kewajiban saja Solat lima Waktu Zakat yang Wajib Kemudian Puasa yang Wajib Mereka bukan Hanya Menjalankan Itu saja Tetapi Mereka Selain Ikror Pengakuan Dan Kewajiban-kewajiban Mereka juga Membersama Itu semua Dengan Cita rasa Dan juga Adanya Kesadaran penuh Di dalam dirinya Bahkan Mereka menambahkan Dengan amalan-amalan Sunnah Yang dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W Baik itu Ibadah Yang disunahkan Yang dijalankan Oleh Rasul Yang dikerjakan Oleh Rasul Maka dia berusaha Untuk menjalankannya Kemudian Juga Mereka menjauhi Kemakruhan Kemakruhan Ini adalah Hal-hal Yang sebenarnya Kalau dikerjakan Pun tidak berdosa Tapi mereka Menjauhi hal itu Karena apa? Karena mereka Ingin Naik pangkat Lebih tinggi Ya Kalau makruh Saja dijauhi Apalagi yang haram Hatta Istanarat Basairuhum Watafajrat Ya Nabi Al-Hikmah Min kulubihim Wafadat Al-Asrar Al-Rubaniyah Ala Jawanihihim Wakadhalika Kana Shana Al-Tabi'in Wataabi Al-Tabi'in Wahadhi Al-Usur Al-Usur Kanat Azha Al-Usur Al-Islam Wakad Khair Ha Ala Al-Ittlaq Wakad Jاء An-Rasulullah S.A.W Qaluhu Khair Al-Qurun Qarni Hatha Sehingga Ketika Mereka Menjalankan Ibadah-ibadah Yang wajib Plus Yang sunnah Meninggalkan Yang haram Plus Yang makruh Maka Hati mereka Mata Hati mereka Benar-benar Bercahaya Benar-benar Penuh Dengan nur Sehingga Hikmah Itu Apa namanya Terpancar Dari Dalam Dirinya Dari Sanubarin Yang terpancar Hikmah Yang luar biasa Sehingga Banyak Rahasia Rahasia Robaniah Rahasia-rahasia Ketuhanan Yang Nampak Di dalam Di dalam Anggota Badannya Bagaimana Seseorang itu Kok Kalau dalam Hatis itu Dia akan Melihat Dengan Penglihatanku Dia akan Mendengar Pendengaranku Maksudnya apa Semua Anggota Badannya itu Tunduk Dan Benar-benar Menjalankan Apa yang Dikariskan Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Benar-benar Dengan taufik Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah itu semua Dicapai dari mana Dari Mujahat Dari dia Berusaha Untuk mendekatkan Dari Kepada Allah Dari Mengerjakan Kewajiban Dan Kesunahan Meninggalkan Keharaman Dan Kemakruhan Sehingga Benar-benar Apa yang dia lakukan Adalah Kemuliaan Kemuliaan Dan begitulah Para tabiin Para sohabat Para tabiin Tabi-tabiin Tiga generasi Ini adalah Generasi terbaik Di dalam Islam Dalam pengamalan Tasawuf ini Dalam Pencapaian-pencapaian Tingkatan yang Sangat tinggi ini Sehingga Sebagai mana Disaptakan oleh Rasulullah S.A.W. Bahwa Abad terbaik Generasi terbaik Adalah generasi saya Kemudian setelah saya Dan seterusnya Maksudnya apa? Ya sudah Generasi nabi Generasi sohabat Generasi tabiin Tabiin-tabiin Semakin kesini Mungkin semakin banyak Merosot banyak kurang Tetapi selalu Akan ada Orang yang menjaga Ajaran-ajaran Agama Islam Yang mengamalkan Kewajiban Dan Kesunahan Yang menjauhi Keharaman Dan juga Kemakruhan Walaupun Menjauhi Kemakruhan Itu tidak wajib Tetapi Dia menjauhi Untuk meningkatkan Meningkatkan diri Falamma Taqo jamal ahdu Wadakhola fi Hadiratul Islam Umamun syatta Wajnasun adida Watas'adda airatul ulum Watakussamat Watawazat Bain arabab Al-Ikhtisos Qawma Kullu farikin Bitadwini Al-Fanni Wal-Ilim Al-Ikhtisos Yujiduhu Menyebar Banyak umat-umat Banyak umat-umat Yang selain Arab Masuk juga ke dalam Agama Islam Mereka Tertarik dengan Ajaran-ajaran Islam Yang sangat luar biasa Sehingga apa? Sehingga Mulailah Kebutuhan-kebutuhan Tentang teori-teori Agama Islam Bagaimana agama Islam Itu Dijalankan Nah itu perlu teori semuanya Sehingga Ada ilmu Nahhu Ada ilmu Fikih Ada ilmu Balagoh Ada ilmu Tafsir Ada ilmu Hadis Dan seterusnya Maka ada perlu juga Teori namanya Ilmu Tasawuf Namanya ilmu Tasawuf Yang mana Ilmu tersebut Membahas tentang Bagaimana kita Mengamalkan Ajaran Islam Tentang Menata hati Tentang Menata Apa namanya Kekhusuhan kita Tentang Menata fikiran kita Dan seterusnya Tentang apa yang kita Amalkan Bukan hanya Kewajiban saja Tetapi juga Kemuliaan-kemuliaan Yang lain Setelah Apa namanya Masa yang panjang Akhirnya secara Rohani itu Mulai Berkurang Apalagi setelah Islam itu Jaya Kemudian banyak Apa namanya Pemasukan-pemasukan Untuk Apa namanya Umat Islam Sehingga Menjadi Apa namanya Pusat peradaban Sampai Bangunan-bangunan Yang besar-besar Yang tinggi-tinggi Yang indah-indah Kemudian Makanan yang enak-enak Berbagai macam Dan seterusnya Penghasilan-penghasilan Dan seterusnya Sehingga Mereka Banyak yang lupa Dengan Apa namanya Sisi Kerohanian Sehingga Mulai berkurang Berkurang Merosot Merosot Dan seterusnya Sampai Orang-orang Yang mereka Ahli tasawuf Mengamalkan Ajaran-ajaran Islam Bagaimana Ruhnya itu Bisa Naik banget Bisa Meningkat Derajatnya Maka mereka Perlu Menulis Tentang Teori Tasawuf Tentang Teori Bagaimana Riyadhah Bagaimana Zuhud Dan seterusnya Sehingga Sehingga Perlu juga Bahwa ilmu Tasawuf ini Disampaikan Keutamaannya Sehingga Perlu Tasawuf ini Sangat penting Sekali Sangat Sangat penting Sehingga Perlu ditulis Yang semacam itu Sehingga Orang-orang Kembali Kepada Ajaran-ajaran Semua itu Itu adalah Ditulis Bukan Karena Meng-counter Bukan Karena Untuk Menjawab Dari isu-isu Tentang Tasawuf Atau Tentang Pengamalan Tasawuf Pengamalan Islam Pengamalan Kenapa Orang Islam Begini Kenapa Orang Islam Kok Begitu Bukan Menjawab Tentang Isu-isu Semacam Itu Tapi Memang Ditulis Untuk Apa Untuk Memenuhi Kekurangan Umat Islam Di dalam Mengamalkan Agamanya Jadi memang Pengamalan Terhadap Islam Itu kan Semakin Merosot Semakin Menurun Nah Perlu Ditingkatkan Lagi Untuk Mengamalkan Ajaran Islam Nah Tasawuf Itu Ditulis Untuk Mengamalkan Islam Jadi Bukan Untuk Apa Namanya Berhujah Menjawab Tentang Isu-isu Terkait Islam Ya memang Nanti Itu akan Menjawab Juga Tentang Isu-isu Terkait Islam Tetapi Sesungguhnya Adalah Ilmu Tasawuf Ditulis Diteorikan Untuk Apa Untuk Masyarakat Itu Mengamalkan Ajaran Islam Yang Sudah Mulai Merosot Sudah Mulai Kurang Orang Zuhud Sudah 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 Dikit Sudah 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 Nggak Kona'ah Kona'ah Yang penting Saya dapat Banyak Sudah Mereka Sudah Nggak Faham Pentingnya Kona'ah Kemudian Bagaimana Ibadah Yang penting Kan wajib Sudah Dikerjakan Sudah Mereka Tidak Ada Apa Namanya Rasa Ingin Yang Sunnah Ingin Yang Ini Karena Fadillah Fadillah Itu Sudah Hilang Sehingga Perlu Dibuat Teori-teori Yang Mana Tentunya Teori-teori Ini Landas Adalah Al-Quran Sunnah Kemudian Kalam Sohabat Kemudian Dari Ijma Ulama Dari Kiyas Dari Apa Dan Itu Semua Tentunya Atas Dasar-dasar Yang Dibenarkan Oleh Jariat Untuk Apa Untuk Mengamalkan Itu Kenapa Zuhud Ya Karena Misalkan Dari Hatis Rasul Izahad Idun Ya Ya Buk Allah Dan Seterusnya Kemudian Apa Hakikatnya Zuhud Nah Ini Perlu Diteorikan Jangan Sampai Salah Salah Faham Tentang Zuhud Itu Sendiri Dengan Demikian Maka Jelas Kenapa Disebut Dengan Tasawuf Kenapa Mereka Mulai Diberi nama Tasawuf Kenapa Mereka Mulai Diberi nama Tazkiyah Dan seterusnya Dan Tidak masalah Mau disebut Tazkiyah Mau disebut Tasawuf Mau disebut Ilmu Mujahadah Atau Apa namanya Ilmu Tentang Batin Kulub Dan seterusnya Terserah Kata beliau Tidak masalah Dengan istilah-istilah itu Karena istilah itu Tidak Tidak disebutkan Secara Secara Langsung Oleh Rasulullah S.A.W. Tapi penyebutannya itu Setelahnya Dengan mengambil Asal katanya Dengan melihat Maknanya Dengan melihat Dan seterusnya Nah Itulah Kenapa Ilmu Tidak muncul Setelah Zaman Sohabat Dan Tabi'in Kenapa Tidak muncul Di zaman itu Karena Memang demikian Jadi teori itu Memang selalu muncul Belakangan Termasuk teori Bahasa Arab Teori Nahu Teori Apa itu Muncul belakangan Setelah Mengamalkan Bahkan Mungkin Masyarakat pada Zaman dulu Itu mereka Dalam Hal arsitektur Itu kan Bagus Canggih Tapi mereka Mungkin Mengamalkan Saja Langsung Praktek Mereka Gak tau Teorinya Ini harus Pake Pitakoras Pake Apa Gitu kan Ini dikalikan Ini integral Ini Wah Gak tau Itu Ya kan Gak pake teori Zaman dulu Tapi mereka Mempraktekan Itu semua Sehingga Teori-teori Itu selalu Datang Datang Belakangan Insyaallah Kita lanjutkan Setelah Satu Baik Terima kasih Ustaz Atas Pemaparan Materinya Dan Sahabatku Kita akan Jendak Terlebih Dulu Dan Akan Kembali Melanjutkan Setelah Yang Berikutin Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dawah Al-Bahja Sendang Sumber Cerepuan Baik Sahabatku Di Sesi Kini Kita Langsung Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Uzad Muhammad Tema Al-Uzad Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Kang Rifan Dan juga Para pendengar Anda berada Semoga Rahmat Allah Nanti Tercerah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Melanjutkan Pembahasan Tadi Bahwa Kenapa Tasawuf Munculnya Belakangan Ilmu Tasawuf Terutama Sebut-sebut Nama Tasawuf Dan seterusnya Kenapa Munculnya Belakangan Itu Karena Sebabnya Memang pada Zaman awal Tidak perlu Adanya Teori Itu Karena Mereka Sudah Mengamalkan Dan teori Itu Datang Belakangan Untuk Menjelaskan Apa yang Dilakukan Oleh Rasulullah Yang dilakukan Oleh Para Sohabat Para Tabiin Untuk Mengamalkan Ajaran Ajaran Islam Baru Mereka Disebut Dengan Teori Ini Adalah Tasawuf Lidhalika Kala Ustaz Yusuf Khattar Wa Tasawuf Lagabun Istalah Al-Nas 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 Al-Muradu Bihi Al-Shakhsu Al-Muslim Al-Mutamasiku Al-Kitab Al-Sunnah Wa Mimman Urifah Biltasawuf Filsadri Al-Awwal Al-Islami Sayyiduna Abu Dal Al-Gifari Radiyallahu An Wa An-Naw Yamshi Wahdahu Tentang hal ini Sudah dikatakan oleh Ustaz Yusuf Ini beliau berkata Apa itu Tasawuf Tasawuf adalah Nama Yang menjadi istilah Yang diistilahkan oleh Masyarakat Yang dimaksud adalah Walmuradubihi Maksudnya adalah Seseorang Yang Beragama Islam Yang Muslim Kemudian dia Berpegang teguh Pada Al-Quran Dan Sunnah Al-Kitab Wa Wa Sunnah Jadi seorang Muslim Yang Benar-benar Dia mengamalkan Al-Quran Dan Sunnah Al-Quran Dan Hadis Mengamalkan benar-benar Al-Quran Dan Hadis Tentunya Mengamalkan Al-Quran Yang tertulis Di dalam Al-Quran Dan Yang Hasil Ijtihad Tentang Al-Quran Atau Mustambat Yang diambil Dengan kaedah-kaedah Dari Al-Quran juga Dan juga dari Asunnah Karena memahami Al-Quran dan Asunnah Al-Quran dan Hadis Itu tidak Seperti Membaca Teks biasa Karena ini adalah Teks Al-Quran Yang mana Merupakan Wahyu Hadis juga Termasuk Wahyu Yang mana Apa namanya Memang redaksinya Tidak seperti Al-Quran Tidak Sesakral Al-Quran Yang mana Apa namanya Menjadi Mujizat Setiap katanya Menjadi Mujizat Dari Al-Quran itu sendiri Nah Untuk memahami Al-Quran dan Asunnah Itu kan perlu Kaedah-kaedah Kebahasaan Yang mana Kaedah itu Ditulis oleh para ulama Yang mana Untuk memahami Al-Quran dan Asunnah Dengan cara Bahasa Arab Yang asli Sehingga Teoriterinya Dari Dari situ Maka Yang disebut Dengan Tasawuf adalah Atau Apa namanya Motasawif Ahli Tasawuf adalah Orang Seorang Muslim Yang berpegang Teguh pada Al-Quran Dan Sunnah Nah ini Jangan sampai salah faham Nanti Yang berpegang Teguh dengan Al-Quran Dan Sunnah Maksudnya Tidak mau madhab Tidak mau ini Itu Berarti salah Faham Karena berpegang Teguh dengan Al-Quran Dan Sunnah Itu adalah Ya Berpegang Teguh dengan Al-Quran Sunnah Dengan memahami Sebagaimana Dipahami oleh Para Para ulama Kalau kita sendiri Memahami Al-Quran Dan Sunnah Bisa keliru-keliru Bisa salah-salah Karena Kita tidak faham Bahasa Arab Atau mungkin Kita kurang ilmunya Dan pemahami Al-Quran Dan Sunnah Itu kan saling terkait Kalau para ulama Benar-benar Ketika memahami Ayat ini Mereka benar-benar Sudah memahami Dengan ayat-ayat yang lain Dia memahami Hadis ini Juga dengan Hadis-hadis yang lain Dengan ayat-ayat yang lain Dan saling terkait Dan itu Perlu Perlu kaedah Perlu teori Yang disebut dengan Ilmu usul Usul fikir Dan dua kaedah-kaedah Tafsir Nah Kemudian beliau Melanjutkan dengan Menyebutkan Contoh-contoh Orang yang sudah terkenal Sebagai ahli tasawuf Ya Atau terkenal Sebagai sufi Yaitu diantaranya adalah Sayyidina Abu Dhar Al-Hifari Abu Dhar Al-Hifari ini Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Dia Berjalan sendiri Mati Atau wafat sendiri Dan dia nanti Akan dibangkitkan sendiri Maksudnya Seperti apa Dia Dia tidak punya Keluarga Tidak punya keluarga Tidak punya Dia sibuk hanya dengan Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Sibuk ibadah Sibuk ini Sibuk Ya dia mencari halal Untuk dirinya sendiri saja Artinya Tidak Tidak Apa ya Tidak Seperti kita-kita kan Ada sodara Ada Anak Ada istri Ada cucu Ada apa Dan seterusnya Semacam itu Kalau beliau Beliau tidak Seperti yang dikabarkan oleh As-Saudiqul Masdu Yaitu dalam Riwayat Imam Al-Hakim Dalam kitab Mustadrok Dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu'an An-Rasulullah Assalam Rahimallah Abadar Yamshi wahdahu Wayamutu wahdahu Wayub'atu wahdahu Ini Sebenarnya Hatisnya panjang sekali Tetapi ini Dipotong saja Mahal syahidnya Adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Merahmati Abu Zar Al-Hifari Karena dia Hidup sendiri Wafat sendiri Dan dia akan Dibanggitkan sendiri Maksudnya Keluarganya Abu Zar Al-Hifari Ini kan dari Jauh Dan dia Datang Islam Memang sendirian Semacam itu Ini sudah Sudah dikabarkan demikian Artinya kehidupannya Benar-benar Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Tidak lagi terkekang Oleh Oleh hawa nafsu Di antara lagi Waminuhum Sayyiduna Hudhaifah Bin Al-Yaman Wasayiduna Salman Al-Farisi Sayyiduna Salman Al-Farisi Juga Dari jauh Datang-datang Dari Persia Untuk Masuk Islam Fakat Kana Yakul Min Amali Yadihi Jadi Beliau itu Dulu Hidup Dari Hasil Kerjanya Sendiri Dari Hasil Kerja Sendiri Untuk Dia Makan Yang Halal Kana Yansuju Al-Khuswa Yabiuhu Dulu Beliau itu Apa namanya Membuat Karya Dengan Tangannya Dengan Apa namanya Anyaman Anyaman Sumaja Min Ba'dihim Al-Hasan Al-Basri Ini Generasi Tabi'in Al-Hasan Al-Basri Al-Dikana Yaitun Nas Yursiduhum Beliau Selalu Menasehati Masyarakat Dan juga Mengarahkan Masyarakat Untuk Kembali Kepada Kepada Allah Subhanahu Wata'l Waqat Roba Dijalamin Malik Bintinar Diantaranya Murid-muridnya Hasan Al-Basri Adalah Malik Bintinar Sumaja Abad Jadalik Ibrahim Bin Adham Sumal Imam Al-Junaid Wal Kusyairi Sumal Dunnun Al-Misri Al-Mutafah Sanah Mi'aten Wakhum Sawar Ba'in Kemudian Datang lagi Dunnun Al-Misri Dan Dan seterusnya Semacam itu Nah insyaallah Karena waktunya sudah habis Kita akan Sokohon sampai sekian dulu Dan kita akan lanjutkan Termahan berikutnya Semoga apa yang kita baca Bermanfaat Untuk kita semua Bisa kita Amalkan Dengan istiqomah Dan Tokoh-tokoh yang tadi kita Sebutkan itu Semoga kita bisa meniru Beliau-beliau Terutama di dalam Kisah-kisah beliau Tentunya Kalau kita tidak Mempelajari Bagaimana kehidupan Beliau-beliau ini Ya kita tidak akan tahu Walau-beliau-beliau ini Kan tidak Apa namanya Pada zaman sohabat Tabiin Tidak disebut Sufi dan seterusnya Tetapi Kehidupan mereka itu Menjadi contoh Bagi kita semua Sebagai pengamalan Terhadap ajaran Ajaran Islam Semoga kita bisa meniru Beliau-beliau semua Dengan istiqomah Hingga ketika kita Dicabut nyawa kita Dalam keadaan Khusnul Khatimah Itu kita mampu Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Laha dinia Wa kuluniyatin saliha Wa alamana Bi salawana salihun Wa ilah hadirin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Bila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Atau peninggung perasaan Alhamdulillah 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 Baiklah saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan sebabkan kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh